Pemirsa calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil menyapa warga kawasan Kapuk, Jakarta Barat. Sementara calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Suswono mengikuti rangkaian senam bersama warga di Blok M hingga Tebet. Calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil menyapa warga kawasan Kapuk, Jakarta Barat. Kedatangan RK disambut meriah oleh warga sekitar, warga saling berebut bersalaman dengan antusias. Pada kesempatan ini Ridwan Kamil juga menyempatkan diri untuk berdialog, menyerap aspirasi dan makan siang bersama warga sekitar. RK mensosialisasikan program renovasi rumah hingga penghijauan untuk memperbaiki suasana kampung-kampung di Jakarta. Kita kan ada program renovasi rumah ya, jadi rumah-rumah yang masuk kategori tidak layak huni, nanti ada anggaran renovasi Ruti Lahu. Saya melakukan ini dulu sudah hampir 200 ribu rumah di kepemimpinan sebelumnya, maka itu juga akan kita lakukan agar kampung-kampung ini tidak terlihat kumuh dan miskin. Dengan program kesejahteraan tadi sudah dipaparkan, mereka akan banyak tabungan, karena sekolah swasta kan digratiskan dan lain-lain, ditambah dengan program perbaikan kampung, renovasi kampung. Insya Allah apa yang kita lihat sekarang, dalam 5 tahun ada perubahan-perubahan signifikan. Sementara itu calon wakil gubernur Jakarta Suswono mengikuti rangkaian kegiatan Senam Bersama Warga Jakarta, dari lapangan bola Blok S hingga Tebet Ekopark. Pagi ini lapangan Blok S Jakarta Selatan dipenuhi semangat para emak-emak peserta Senam Nusantara. Cawagup Suswono hadir sejak pukul 6 untuk bergabung dengan ribuan warga yang rutin menggelar Senam setiap akhir pekan. Setelah dari Blok S, Suswono melanjutkan kegiatannya di Tebet Ekopark. Suswono mengapresiasi kebersamaan di Tebet Ekopark dan berjanji akan memperbanyak ruang hijau di Jakarta jika terpilih. Juga Senam hari ini di Ekopark. Anda lihat sendiri Ekopark ini tempat yang sangat sejuk, enak, rindang. Dan inilah yang seharusnya diperbanyak oleh pemerintah daerah. Oleh karena ketika Ridho nanti Allah takdirkan menang, maka kami akan membangun Ekopark-Ekopark seperti ini di berbagai wilayah. Sehingga akan banyak orang, kita lihat coba, dari boleh anak-anak sampai kakek-kakek nggak ada yang sedih. Semua bahagia di sini. Menurut Suswono, dengan kebersamaan akan menjadikan Jakarta kota yang sehat dan berdaya. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.